Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabihi. Wa mentabi'ahum bihsan ila yung middin amma ba'ad. Kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarh Qutun Nada. Karya Ibn Hisham rahimahallahu ta'ala. Masih di pembahasan kanak dan saudari-saudarinya. Rencana hari ini kita selesaikan. Kanak dan saudari-saudarinya. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabihi. Wa mentabi'ahum bihsan ila yung middin. Rabbana zidina ilman. Warzukana pahman. Suma kuala al-muallifu rahimahallahu wa huwa. Abdullah bin Yusuf Ahmad Jamaldin Ibn Hisham al-Ansuri. Aslun. Wa hatfin nuni mudori iha al-majizumi waslan. Illam yalkoha sakinun. Wala adomiru nasbin muttasilun. Baik. Ini mata. Lanjutan untuk pembahasan kanak. Kehususannya. Kata beliau. Wahab pu nuni mudori iha al-majizumi. Ini sudah ada di mutamimah. Dan penghilangan nun mudori-nya ketika dijazim. Bapak? Kehususan kanak. Ketika dia dijazim. Boleh hilang nun. Boleh dihilangkan apa? Nunnya. Bukan nun dijazim karena nun ap'alulukum saya. Bukan. Nunnya itu memang kanak. Kanak yakunu. Ada nunnya kan? Ketika dijazim. Boleh dihilangkan nunnya itu. Lamul kalimahnya. Itu kehususan kana. Tidak ada tempat lain. Itu kehususan siapa? Kana. Boleh dihilangkan nunnya. Tapi ingat. Ketika dia diubah menjadi piilmu dori. Dan majizum. Cara berikutnya. Waslan. Kalau dia itu. Apa? Ha? Bersambung. Terus. Ilam yaliha sakin. Kalau tidak terletak setelahnya sukun. Karena kalau setelahnya juga ada sukun. Walaupun dijazim. Tidak hilang. Seperti lam yakuniladi. Lam yakuniladi. Tidak hilang. Padahal dia majizum. Padahal dia majizum. Wala domiru nasbin mutasil. Syarat berikutnya ini. Dan tidak ada pula domir nasab. Yang bersambung dengannya. Artinya. Di antara syaratnya kana. Yang boleh dihilangkan nunnya. Kana itu. Yang diubah menjadi piilmu dori. Dan yang dijazim itu. Tidak bersambung dengan domir nasab. Domir nasab maksudnya khobannya. Artinya bisa kita katakan. Khobannya bukan berupa doa. Khobannya bukan berupa domir. Terus. Sama kuala al-muallifu rahimallah. Sharhun. Takhtassu kana biumurin. Minha majibu ha. Zaidatun. Wakuda takoddamu. Minha jawazuhat fi akhiriha. Wadhalika bihomsati shuruutin. Wahiya an takuna bilafdil mudarii. Wa an takuna majizumah. Wa alla takuna mawkufan alayha. Wala mutasilatan bidomir nasbin. Wala bisakin. Wadhalika kakawlihi taala. Walam aku bagiya. Asluhu akunu. Fahudifati addumma tulil jazimi. Walwaul istakinayini. Walnunu lil takfifi. Wahada al-hathfu. Wahada al-hathfu jaiizun. Wal-hathfani al-awwalani wajibani. Wala yajuzul hathfu. Fi nahwi lam yakunil ladhina kafaru. Min ahli kitab. Li ajal il-tisuali sakinibihah. Fahiyya maksura tun li ajlihi. Fahiyya muta'asiatun. Ala al-hathfi likuwatihah bilharukah. Wala fi nahwi iya kunhu falan tusalato alayhi. Littisualid domiril mansoobi biha. Waddomairu taruddu al-asyai ila usulihah. Wala fi il-mwkufi alayhiha. Nassoala thalika ibnu khurufin. Wahuwa hasanun. Lianna al-fi'la al-mwkufa alayhi. Iza dakhulahu al-hathfu. Hatta baki ala al-harfi wahidin. Harfin? Al-harfin? Hatta baki ala harfin wahidin. Aw harfaini wajab al-wakfu alayhi biha is-sakati. Sakati. Sakati ya. Terti. Wajab al-wakfu. Wajab al-wakfu alayhi biha is-sakati. Wakaulika ih walam ya'ih. Falam yaku. Bimanzilati lam ya'ih. Falwakfu alayhi bi'adat. Bi'adatil harfin ladhi kana fihi. Awla min ijitilabi harfin lam yakun. Walayukol mitluhu fi lam ya'ih. Li'anna yadatal ya'ih tu'addi ila ilgo'il jazim. Bi'hilafi lam yakun. Fa'innal jazima iktado hadfan dommati. Lah hadfan nuni kama bayanna. Baik. Kata bologisara. Takta sukanah bi'umur. Terkhusus untuk kana. Beberapa perkara. Minha diantaranya. Maji'uha za'idatan. Datang dalam keadaan dia tambahan. Za'idatan yang dibaca nasab sebagai hak. Datang dalam keadaan dia sebagai tambahan. Bisa juga dibaca ropah. Berarti sebagai apa? Mu'tada Mu'akhor. Eh eh khobar. Bisa mu'tada. Bisa khobar. Dari Maji'uha. Yang asalnya Maji'uha di depan. Bisa juga sebagai fa'innya Maji'uha. Isim fa'in. Isim fa'in. Jadi kata bologisara. Minha Maji'uha za'idatan. Diantaranya datang dalam keadaan dia tambahan. Wa kotakodama. Ini telah lewat. Yang kemarin. Pembahasan. Di antara kehususan kana. Boleh dihilangkan huruf terakhirnya. Boleh dihilangkan huruf terakhirnya. Demikian itu dengan lima syarat ternyata. Harus terpenuhi. Semuanya. Yang pertama dia adalah. Dia berlapad mudari. Satu. Wa'an takuna Maji'zuma. Dua. Dia dijazam. Tiga. Wa'an la takuna maupupan alaiha. Nggak boleh berhenti di situ. Harus waslan. Harus memang lagi baca sambung dengan setelahnya. Nggak boleh dia berhenti di atasnya. Kalau berhenti kembalikan nun. Nanti akan dijelaskan kenapa bisa. Walamu tasilatan bidomirinas bin. Tidak bersambung dengan domir naso. Walabi sakin dan tidak bersambung dengan sukun. Selesai. Syaratnya. Wadhalika demikian itu. Yaitu contoh terpenuhi syarat. Kekulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Walam aku bagi'ya. Coba kita lihat syaratnya. Aku. Apakah dia pilih mudari? Mudari. Apakah Maji'zum? Maji'zum adalah lam. Apakah tidak berhenti di atasnya? Tidak. Karena kita berhenti di bagi'ya. Paham kan? Kemudian. Apakah tidak bersambung dengan domir naso? Tidak ada. Apakah tidak ada setelannya sukun? Tidak ada. Terpenuhi lima syarat. Terpenuhi lima. Syarat. Makanya dibaca. Hilang nunya. Walam aku bagi'ya. Asluhu aku nu. Wahudipati doma lil jazen. Dihilangkan doma karena jazen. Apa jadinya? Aku nu. Wal waw li sakinain. Kemudian hilang waw karena ketemu dua sukun. Jadikan akuun. Hilang wawnya karena ketemu dua sukun. Jadinya apa? Akun. Dah? Akun. Wal nun li takfif. Kemudian dihilangkan nunnya untuk meringankan lapat. Jadi kalau untuk bertanya kenapa hilang nun? Li takfif. Untuk meringankan. Jadi lalam aku. Wahadal hatfu jazun. Penghilangan nun itu boleh. Wal hatfan al awwal an. Sementara dua penghilangan sebelumnya. Wajiban wajib. Taman tum itu. Ucapan penulis. Kan ada tiga penghilangan jadinya tau. Ada tiga penghilangan. Akunu. Akunu. Masuk ala penjajam. Lam. Maka wajib dihilangkan. Dah? Domanya. Itu wajib. Penghilangan pertama itu wajib. Kemudian wajib dihilangkan wawnya. Karena ketemu dua sukun. Itulah dibilang dua penghilangan sebelumnya wajib. Setelah itu kan jadi aku. Jadi apa? Eh apa. Jadi akun. Jadi akun. Kan begitu? Kemudian dihilangkan nun ini. Untuk meringankan lapat. Jadinya lam aku. Hilangnya nun. Apa hukumnya? Boleh begitu. Jadi penghilangan tadi doma wajib. Hilang waw wajib. Hilang nun? Boleh. Itu maksud penulis. Dua sebelumnya wajib. Sementara nun hukum hilangnya apa? Boleh. Dipahami ini? Jadi ada tiga penghilangan. Dua wajib. Satu boleh. Satu boleh. Kemudian. Udah yang setelahnya itu perlu. Karena yang tidak terpenuhi syarat. Kata beliau. Walaya juzul hadfupinah. Nggak boleh penghilangan pada contoh. Lam yakunil ladhinaka faru min ahlil kitab. Padahal dia mudari. Dah. Dia ada alat penjazam. Bukan juga maukup. Atasnya. Cuma masalahnya apa? Kata musuh. Sukun. Lam yakunil ladhin. Nggak jadi. Li ajliti soli sakin biha. Karena bersambung sukun dengannya. Fahyamaksurotun li ajli. Dia dikasroh karena ketemu dua sukun. Lam yakunil ladhin. Kasroh karena ketemu dua sukun. Iya. Maka dia kenapa nggak bisa dihilangkan? Fahyamuta'alsiyah. Dia saling bertentangan. Saling bertentangan. Kenapa? Karena alal hati untuk penghilangan. Saling bertentangan atas penghilangan. Li kuwatihab li bilharokah. Karena lebih kuat berharokat. Dan saya menanya bisa dua ini. Bisa hilang karena terpenuh syarat. Iya kan? Bisa hilang. Tapi bisa juga diharokati. Karena ketemu dua sukun. Mana yang lebih kuat? Hilang itu kan boleh. Hilang itu kan boleh. Lebih kuat diharokati daripada apa? Hilang. Paham ucapan Ibn Hisyam? Lebih kuat diharokati daripada apa? Hilang. Itu karena dia saling bertentangan. Kan ketika bertentangan. Tidak bisa dikompromikan. Maka kita pilih yang paling roji. Kita pilih yang paling roji. Bagaimana yang paling roji? Hilang atau diharokati? Maka yang paling roji apa? Diharokati. Karena asal tidak hilang. Karena asal tidak hilang. Berikutnya. Kata belum. Walapinah tidak boleh pula pada contoh. Iyakunhu. Falantu salato alaihi. Yakunhu. Tidak boleh hilang ini. Kenapa itu? Karena bersambung dengan domir. Kenapa sebenarnya kalau bersambung dengan domir tidak boleh hilang? Belokasi antum alasannya. Sebenarnya. Liti solib domiril mansub biha. Karena bersambung domir mansub dengannya. Wad domair taruddul asya'a ila usul iha. Domir itu mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Paham ini pembahasan? Domir itu. Domir itu. Mengembalikan sesuatu pada aslinya. Dipaham ini? Ketika antum hilangkan. Bertentangan dengan koeda domir. Kalau antum hilangkan nunnya. Hilangkan nunnya. Kemudian sambungkan domir. Otomatis datangkan kembali aslinya. Dipaham ini kan? Datangkan kembali apa? Aslinya. Makanya tidak hilang kalau ada domir. Walakil mawkub alai. Tidak pula. Ini yang paling penting. Ini yang penting di sini juga. Tidak pula yang diberhentikan di atasnya. Kenapa? Nasso ala dalika. Ebnu khorub. Ebnu khorub menaskan syarat kelima ini. Seharusnya kan ada empat syarat saja. Ada empat syarat saja. Tapi Ebnu khorub menambah syarat kelima. Yaitu Ali bin Muhammad al-Qadrami. Abu'l-Hasan. Ebnu khorub al-Andalusi. Iya. Ebnu khorub menambah syarat kelima ini. Tidak boleh juga dihilangkan kalau diwakuf. Wahuah Hasan. Kata Ebnu Hisham. Syarat dari Ebnu khorub bagus. Syarat dari Ebnu khorub bagus. Kenapa? Li'annal fi'ilal mawkufa alaihi. Karena fi'il yang diberhentikan di atasnya. Idha dakolahul haqfu. Kalau masuk padanya penghilangan. Hatta bakia ala harfin wahid. Sampai tersisa di atas satu huruf. Au harfain atau di atas dua huruf. Wajab al-wakuf alaihi biha'i sakti. Wajab wajib wakuf di atasnya dengan tambahkan apa? Hak. Sakti. Tambah? Misalnya antum dapat kata. Iya. Iya roh. Iya roh. Ubake fi'il amr. Apa jadinya? Roh. Roh. Kan satu huruf dah? Kalau antum berhenti. Kembali. Tambahkan hak sakti. Hak yang berguna untuk berhenti. Kalau antum berhenti di atasnya. Roh. Tanda? Jangan dikembalikan alif yang hilang. Karena kalau antum kembalikan alif yang hilang. Berarti kan menyelisih teori buat fi'il ah amr. Demikian pula ya roh kemasukan lam. Kan antum jadinya apa? Lam. Ya roh. Kan begitu. Kalau antum berhenti di atasnya. Antum kan bilang apa? Lam. Ya roh. Tambahkan hak apa? Sakti. Kenapa kita tidak kembalikan alif? Karena kan majusum. Majusum dengan penghilangan A. Alif. Kalau antum tambahkan lagi A. Kembalikan alif. Kembalikan alif. Berarti dia tidak maja. Majusum. Beda dengan yakun. Yakun. Kan kalau antum jadinya apa? Lam. Lam yaku. Boleh hilang tadi kan? Boleh hilang. Sekarang kalau kita berhenti di atasnya. Kita berhenti di atasnya. Kan harus karena sisa dua huru tambahkan seba. Hak sakti kan? Daripada kita tambah hak ini orang lain. Lebih baik kembalikan siapa? Nun. Aslinya. Dan tidak melanggar jazim. Kalau saya kembalikan nun. Apakah saya melanggar jazim dengan sukun? Tidak. Karena memang nun bukan alamat jazim. Tidak. Paham kan? Jadi tidak sama dengan ini. Tidak sama dengan ini. Ini yang mau Ibn Hisham katakan sebentar. Lihat kata belum. Jadi. Ida li'annal fi'ilal mawkufa alaihi. Karena fi'il yang diberhentikan di atasnya. Kalau masuk padanya penghilangan sampai tersisa satu huruf atau dua huruf. Wajib diberhentikan di atas hak sakti. Hak yang berguna untuk berhenti. Seperti ucapanmu. Maka berhenti di atasnya. Dengan menyembalikan. Berhenti di atasnya. Dengan menyembalikan huruf yang ada padanya. Berhenti di atasnya. Dengan huruf yang ada padanya. Berhenti. Dengan menyembalikan huruf yang tadinya ada padanya. Huruf yang tadinya ada padanya. Aula. Lebih utama. Lebih utama. Antum berhenti di atas huruf yang tadinya ada padanya. Ada padanya. Min daripada. Ijitilah. Daripada mendatangkan. Daripada mendatangkan. Harpin lam yakun. Daripada mendatangkan. Huruf yang tidak ada. Antum paham ucapan penulis. Daripada antum datangkan huruf yang tidak ada. Itu hak sakti. Lebih baik antum kembalikan. Tadi huruf yang sudah memang sudah. Sudah ada. Siapa tadi? Nun. Itu huruf apa? Nun. Itu yang dikatakan oleh penulis rahmahullahu ta'ala. Dipahami ini? Walayu kolumitluhu filam ya'i. Tapi ingat saudara. Kata belum? Tidak dikatakan. Tidak dikatakan. Semisal dengan lam yakun. Pada kata lam ya'i. Kenapa? Karena kalau kita mengembalikan ya'i. Karena kalau kita mengembalikan ya'i. Yang ada pada lam ya'i. Kenapa saya ya'i? Kalau kita kembalikan ya'i. Itu apa? Tu'addi ila il ga'il jazim. Maka akan mengantarkan kepada pembatalan jazim. Iya kan? Karena kalau atuh kembalikan ya'i. Gara-gara karena mau berhenti. Boleh tidak jadi jazim. Dengan penghilangan huruf terakhir. Biki lapi lam yakun. Berbeda dengan lam yakun. Iya. Berbeda. Dengan lam yakun. Itu bedanya. Bedanya apa? Fa'inal jazimu. Fa'inal jazimu. Karena sesungguhnya jazim. Iktado hatpa domah. Mengharuskan penghilangan domah. Iya kan? Kan gini-gini. Ini lam yakun. Kan hilang siapa dom? Dom makanya sukun. Beda ini. Hilang siapa? Hilang huruf terakhir. Jadi beda. Beda. Hukumnya. Lahatpa nun. Bukan penghilangan apa? Nun kamabayana. Sebagaimana yang kami jelaskan. Jelaskan penghilangan nun. Itu untuk apa? Penghilangan nun itu untuk apa? Meringankan saja. Bukan karena jazim. Bukan karena apa? Jazim. Jelas ini pembahasan? Alhamdulillah. Terus. Aslun. Wahat piha wahdaha mu'awadun anha ma'afi mitli amma amma antada nafarih wa ma'asmiha fi mitli in khairun fa khairun wal tamis walau khautaman min hadidin. Kehususan kanat yang terakhir. Kehususan kanat yang terakhir. Boleh dihilangkan kanat yang terakhir. Boleh dihilangkan kanat saja. Wahdaha. Boleh dihilangkan kanat saja. Wahat piha wahdaha. Dihilangkan kanat saja. Mu'awadun anha ma'a. Yang digantikan oleh siapa? Ma. Pada contoh amma anta danafarin. Amma anta danafarin. Itu ada asanya an ma'anta. An ma'anta. Paham kan? Nun ketemu ma. Ma'anya penggantinya siapa? Ka. Kanat. Yang dihilangkan. Anta isim kana yang dihilangkan. Danafarin. Kabar kana. Yang dihilangkan. Adun paham jadinya nyerob sekarang? Iya. Kemudian. Ma'as wa ma'as miha. Dan boleh juga kana yang dihilangkan bersama isimnya. Jadi tiba-tiba ada kabarnya. Antum sudah lewat di mutamimah. Ini tentunya setelah indanlah. Sudah lewat di mutamimah. Mungkin Antum lupa sedikit. Karena tahun lalu. Lupa sedikit. Antum lupa banyak ustaz. Baik. Iya. Jadi. Boleh dihilangkan kana bersama isimnya. Kalau setelah ind. Demikian pula setelah siapa? Lau. Setelah ind dan setelah siapa? Lau. Iya. Boleh. Lihat contohnya. Ind khoyron. Itu khoyron khobarkana ma'adu. Ma'as miha. Iltamis lau. Khotaman. Khotaman. Khobarkana. Yang dihilangkan bersama isim. Itu dia. Ini pembahasan terakhir. Untuk kana. Fodol. Syarhun. Min khosoh isikana jawazun. Jawazuhatfiha walaha. Fidhalika halatani. Watarotan tuhzapu wahdaha. Wayabakul ismu wal khobaru. Wayu'awwadu anha ma'a. Watarotan tuhzapu ma'asmiha. Wayabakul khobaru. Walayu'awwadu anha syai'un. Baik. Syarah. Termasuk ke khususan kana. Boleh dia dihilangkan. Dan dia punya dua keadaan. Kadang dihilangkan dia saja. Wayabakul isimul khobar. Tetap isim dan khobar. Dan digantikan oleh ma'. Dan kadang dihilangkan bersama isimnya. Dan tetap khobarnya saja. Tapi tidak digantikan dari keduanya. Yaitu dari kana dan isimnya. Siapapun. Sesuatu. Apapun. Jadi kalau hilang kana saja. Ada pengganti. Kalau hilang kana dan isimnya. Tidak perlu pengganti. Tapi ada kata ciri-cirinya. Terus. Intolaktu. Asluhu intolaktu. Lian kunta muntolikon. Fakuddimat sallamu. Wama ba'daha alal fi'li. Lihtimami bihi. Awli kusdi l-ihtisoti. Fasoro li an kunta muntolikon. Intolaktu. Thumma hudifal jarru. Thumma hudifal jarru. Ihtisoran. Kama yuhdapu kiasan. Min an. Kakawlihi ta'ala. Fala junaha alayhi ayyat tawwafa bihi ma. Ayfi ayyat tawwafa bihi ma. Thumma hudifat. Thumma hudifat. Kana ihtisoran. Aydan. Fanfasol. Fanfasolat domiru. Fanfasolat domiru. Fasoro an anta. Thumma zidat. Ma iwadon. Fasoro an ma anta. Thumma udagimat. Annunu filmimi. Fasoro an ma anta. Wa ala dhalika kaulul abbas ibni mirdas. Aba khuroshata. Aba khuroshata amma anta da'nafar. Fa inna kaum yalam ta'ful humud dubu'u. Asluhu li'an punta fa umila fihi ma. Thakarna. Baik. Cerita lengkapnya seperti itu sudah disejarakan. Yang pertama. Yaitu dihilangkan kanah saja. Dan digantikan oleh siapa? Mah. Ciri-cirinya. Wadhalika pal awal ba'da'an al-masdariyah. Itu ciri-cirinya. Biasanya itu. Setelah an masdariyah. Artinya nanti akan ada ketemuan dan ma. Itu ciri-ciri ini. Setelah an masdariyah. Fikul limaudiin. Pada setiap tempat. Setiap tempat. Uri da fihi. Diinginkan padanya. Ta'lilu fi'ilin bifi'in. Ya. Menyebabkan fi'il dengan fi'il. Perbuatan itu kan adanya perbuatan itu. Maksudnya begitu nanti. Contoh dulu baru jelas. Ta'lilu fi'il bifi'il. Kekolim. Seperti ucapan mereka dulu. Amma anta muntolikon intolaktum. Adapun. Kalau kamu pergi. Saya akan pergi. Berarti. Ini namanya ta'lilu fi'ilin bifi'il. Da fi'il adanya perbuatan. Karena adanya perbuatan. Kan dia bilang tau. Kamu pergi. Saya akan pergi. Sebab dia pergi apa? Paham kan? Karena dia pergi. Sebab dia pergi. Karena adanya kamu pergi. Berarti ini namanya ta'lilu fi'ilin bifi'ilin. Paham tau tau tau? Ta'lilu fi'ilin bifi'ilin. Adanya perbuatan. Karena ada perbuatan. Maksudnya. Sebab perbuatan. Karena ada perbuatan. Sebab adanya perbuatan. Karena ada perbuatan. Itu tadi. Asluhung. Asalnya dulu ini kata. Hamma anta. Muntolikon. Kan muntolikon mansuk. Sebagai khobar kana mahaddu. Ini kan masalah nanti. Dapat setelah anta. Tapi mansuk. Kan biasanya setelah anta. Domirmu tas. Domirmu fasil. Adalah marfu. Sebagai khobar. Kok mansuk. Kita tahu ini mansuk. Sebagai khobar kana. Mahaddu. Yang dihilangkan. Digantikan oleh siapa? Yang terlihat setelah an. Asalnya. Saya akan pergi. Kalau kamu pergi. Paham tak? Ini namanya fiil dengan fiil. Sebab saya pergi. Kalau kamu pergi. Fakud dimatil lam. Ceritanya. Dikedepankanlah lamnya. Yang mana itu lam? Li. Li an kuntah. Dikedepankan lamnya. Wa ma ba'daha alal fiil. Dan apa yang setelahnya di atas fiil. Ini dia. Jadi asal kalimatnya apa? Apa asal kalimat? Intolak tu? Intolak tu li an. Kun ta. Hmm. Mun tolikon. Iya. Mun tolikon. Itu asalnya. Kemudian dikedepankan. Ini lam. Bersama apa setelahnya? Apa maksudnya? Jadi ini dikedepankan. Ya ini jadi diakhir kan? Dikedepankan lam-lam li ini. Li li. Dikedepankan lam ini. Dan apa setelahnya? Dari fiil. Yaitu sekarang. Jadi li an kuntah mun tolikon. In. Intolak tu. Begitu jadinya. Hmm. Intolak tu. Itu jadi sekarang. Karena fiil ini dikedepankan daripada itu fiil. Setelah itu. Cerita lanjutannya. Itu cerita. Jadi ini dihapus. Ini dihapus. Jadi contoh sekarang begini. Li an kuntah mun tolikon. Intolak tu. Itu sejarah awal. Sejarah awal. Kemudian. Kenapa dikedepankan lam bersama setelahnya? Li lihtimam bi. Supaya menunjukkan perhatian. Kan dikedepankan yang diakhir. Menunjukkan dia diperhati. Dia diperhatikan. Kan bisa saja disebutkan. Intolak tu li an kuntah mun tolikon. Kan bisa saja begitu. Tapi saya ke depan. Li an kuntah mun tolikon. Kalau kamu pergi. Saya akan pergi. Menunjukkan saya perhatian terhadap kepergiannya. Maksudnya ini. Itu alasan mereka. Kenapa dikedepankan. Itu yang diakhir. Ya. Kemudian. Auli kos dil iktisos. Bisa juga untuk maksud pengkhususan. Yaitu gini jadinya. Khusus kalau kamu pergi. Saya akan pergi. Paham jadinya penulis bilang? Jadi bisa dua ini. Bisa menunjukkan perhatian. Bisa juga maknanya apa? Khusus pengkhususan. Karena dikedepankan apa yang diakhir. Menunjukkan makna pengkhusus. Pengkhususan. Kalau kamu pergi. Saya akan pergi. Khusus kamu ini. Khusus kamu. Kalau kamu pergi. Saya akan pergi. Ada pun yang lain. Tidak. Biar dia pergi semuanya. Tapi kalau kamu pergi. Saya akan pergi. Pampengkhususan. Wah. Luar biasa itu. Aldi ya. Pengkhususan. Terus. Berikutnya. Fasoro bakal jadilah lian kuntamuntolikon intolaktu. Ini nih. Lian kuntamuntolikon intolaktu. Kamu begitu sekarang. Apapun alasannya. Apakah menunjukkan perhatian. Atau apa? Pengkhususan. Tumahutifatil jar. Kemudian dihilangkan penjernya. Siapa? Siapa penjernya? Li. Jadi dihilangkanlah penjernya. Li. Nah. Begitu jadinya. An kuntah. Paham sejarahnya sekarang. Iktisoron. 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 Tumahutifatil jar. An kuntah. An kuntah menjadi domir infisol. Domir mumpasil. Tahu domir mumpasil dong? Tak menjadi apa? Antah. Begitu maksudnya. Tadinya domir mumpasil. Sekarang menjadi mumpasil. Kana-kana sudah hilang untuk mering. Meringkah? Jadinya. An-anta. Muntolikon. Intolak tu. Kemudian. Fasoro makajarilah. An-anta. Tumah zidat ma. Iwadon. Kemudian ditambahkanlah ma. Sebagai pengganti dari ka. Dari kana. Disinilah. Disinilah antum tambahkan ma. Disini. Antum tambahkan ma disini. Ma. Pengganti kana. Ingat. Ma pengganti kana. Berarti sebelumnya an-anta. Makanya dibilang. An-ma-anta. Muntolikon. Intolak tu. Gitu. Jadinya sekarang. Diganti oleh ma. Fasoro makajarilah. Am-ma-anta. Setelah itu. Suma utgi mati nun filmim. Kemudian di idogom lah. Nun ke mim. Ini nih nih. Nun sukun ketemu mim. Di idogom. Jadilah. Am-ma-anta. Am-ma-anta. Jadilah. Hilang nunnya. Hilang nunnya. Dan menjadi mim. Am-ma-anta. Itu sejarahnya. Fasoro am-ma-anta. Jelas kan? Sudah ini. Itu sejarah ceritanya. Wa'ala dalik kekulul Abbas. Ibn Mirdas. Di atas lain itulah. Perkatanya Labbas. Ibn Mirdas. Dia berkata. Aba korosyatin. Am-ma-anta. Danafarin. Fa'inna. Qawmiya. Lam. Ta'akulu. Humud. Dobu'un. Lihat. Am-ma. Anta. Danafarin. Sama. Asluhu li'ankuntak. Fa'umila. Fihimadakarnah. Diperlakukan. Apa yang kami sebutkan tadi. Silahkan dicerita. Seperti tadi. Dah. Perlakukan seperti cerita kami tadi. Antum cerita sendiri. Oh. Am-ma-anta. Ta'ak. Li'ankuntak. Cerita. Apa ceritanya? Hmm? Hah? Dihilangkan kunnya. Tahu kan? Asalnya begini. Kemudian dihilangkan kunnya. Jadi domit terpisah. Ditambahkan ma. Di idogom. Mohon cerita seperti tadi. Cerita seperti tadi. Terus. Mentani ba'dain walau asyarti yataini. Misalu thalika ba'dain. Kauluhum al-mar'u maktulum bima kutalabihi. In saifan fa saifun. Wa in hinjarun fa hinjarun. Wa an-nasu majaziyuna bi'amalihim. In khayrun fa khayrun. Wa in syarrun fa syarrun. Wa wish. In daliman. Wa in madlumah. Ai. In kana mah kuta la bihi saifan. Fall adhi yukuta lubhi saifun. Wa in kana amalu hum khayrun. baik, yang kedua yang kedua, masalah kedua setelah indan lau syartiyatain itu yang dihilangkan kana bersama apa? isimnya, tadi kan hilang pertama hilang kana saja itu setelah indan lau syartiyah contohnya adalah setelah indan lau syartiyah perkata mereka ini untuk yang bunuh diri ya seorang itu akan dibunuh dengan apa yang dia bunuh dirinya kalau dia bunuh dirinya dengan pedang maka dengan pedang nanti di neraka kalau dengan belati apa itu? belati namanya badik apa lagi? pokoknya umum dah, dia tusuk dirinya ya, maka Pak Hinjaran Hinjaran itu kan yang itu, yang bengkok pendek bengkok itu Hinjar sabi ngapain mau-mauan ya memang mau panen padi Hinjaran itu yang pisau kecil itu tapi agak bengkok ujungnya badik sabit bukan iya badik, badik, badik iya badik, itu dibilang Hinjar pisau belati namanya itu ya kerambik pokoknya deh itu namanya Hinjaran baik kan pedang kalau dia bunuh dirinya dengan pedang maka dia akan membunuh dirinya dengan pedang di neraka mati, dihidupkan lagi mati, itu kan orang yang bunuh diri siksaannya nah poin kita saipan insaipan itu nih contoh kedua orang-orang akan dibalas dengan amalan mereka itu dia masuk deh berkata penyair itu dia itu takdirnya ya kalau ditakdirkan ada kanan yang dihilangkan pokoknya bisa pokoknya dihilangkan karena bersama isimnya terus terakhir ini contoh setelah lau kan dari kan setelah in contoh setelah lau sabda nabi ini paling terkenalnya ya karena ya hadith bukhari muslim ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam il tamis walau khotaman min hadidin ini kan untuk orang yang mau menikah waktu itu tapi gak punya apa-apa kata nabi kepadanya carilah walaupun cincin dari besi walaupun cincin dari besi poin kita khotaman mansuk kalau ditanya kenapa mansuk setelah lau langsung antum katakan dia khobar kana mah do apa cirinya antum bilang setelah siapa lau gampang sekali karena sedikit saja ini karena dihilangkan dia saja setelah anmas dari ya karena dihilangkan bersama isimnya setelah in dan lau mudah sekali mudah sekali contoh ucapan penyair juga la ya amanit daharadu bagin walau malikan lihat lau malikan ya junuduhu dokoan hassalu wal jabalu takdirnya walau kana matal tamisu khotaman min hadidin walau kanal bagiu malikan paham takdirnya dihilangkan kana bersama isimnya alhamdulillah selesai pembahasan kana setelah itu huruf musyabaha bilaysa kita ambil besok insyaallah ada pertanyaan padahal jadi pertama berselisih para ulama bahasa arti tam dan arti nakis ada kalau ibn isyam pilih tam artinya tidak butuh pada khobar nakis artinya butuh pada khobar tapi pendapat lain tam dikatakan tam karena mengandung fiil sempurna jadi kana sama dengan dorobah telah memukul dua dah telah zaman memukul kejadian paham kan kana ketika dia bermakna tam berarti dia punya dua kandungan itu telah dan kejadian telah ada kan kan maknanya ada telah ada berarti ada dua kan ada kejadian dan ada apa waktu paham terjemahannya itu itu yang dia maksud terus ada lagi ibn isyam bilang ibn isyam bilang dua itu dipersulisikan apa arti tam saya kira begitu begitu abu datuk begitu memang ibn isyam tidak perlu untuk tulis karena memang ada jadi ibn isyam kan kan boleh bilang boleh bilang apa yang kami pilih untuk makna tam tam itu yang benar kan boleh bilang apa yang kami pilih yaitu tam itu tidak butuh pada koban dan boleh bilang ada yang berpendapat bahwa tam artinya apa menunjukkan kejadian dan waktu pam itu ustaz diantara dua hal yang saling membutuhkan ada pilih ada pilih oh contohnya iya contohnya kan umum yang penting setelah an mas dari ya hilang karena saja contohnya banyak yang penting perbuatan itu ada terjadi karena perbuatan sudah tahu kan Alhamdulillah Alhamdulillah kita cukupkan subhanallah handik shiru layah selamat menikmati selamat menikmati